Yang paling bahaya dalam kehidupan ini satu aja, maksiat kepada Allah. Nggak ada perkara lebih bahaya melebih maksiat. Bahayanya maksiat ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit, dari racun-racun. Kalau kamu itu kena penyakit, maka kamu itu berarti berhadapan dengan penyakit. Tapi kalau kamu itu maksiat, berarti kamu ini musuhan dengan pencipta alam semesta. Apa enggak bahaya itu? Kalau bahayanya seluruh penyakit, bahayanya seluruh bahaya, bahayanya seluruh senjata, bahayanya seluruh racun, bahayanya marahnya raja-raja. Marahnya manusia, marahnya teman, marahnya mertua, marahnya istri, marahnya jin, mencarahnya setan. Semua dikumpulkan jadi satu, itu enggak ada apa-apa dibandingkan dengan bahayanya marahnya Allah SWT. Ini kalau orang itu ada hidayah, itu paham perkara ini. Sehingga kalau dia ini berbuat maksiat itu nangis, khawatir dimarahi oleh Allah. Enggak ada habis-habisnya marahnya ini. Enggak ada habis-habisnya nangisnya ini. Seperti Nabi Allah SWT pernah berbuat salah sekali, itu pun tidak sengaja, karena lupa. Sama sekali tidak sengaja. Tapi beliau nangis bertahun-tahun. Sangking takutnya. Karena beliau faham bahayanya, marahnya Allah itu bahaya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد وقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعمون نزلا من وفور الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ وَقَالَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَى صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَدِرِي نَجِمُولِكَ نَوْتَحْنُ وَقَالَى majlis kita ini adalah majlis usaha yang mendengar usaha yang berbicara pun sedang dalam usaha usaha perkara yang sangat penting bahkan usaha perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia dunia akhirat usaha apa yaitu usaha hidayah hidayah ini kalau sudah masuk dalam hati seseorang maka dia tahu yang benar yang salah pertama kali dia tahu dan yakin bahwa dunia ini Allah yang menciptakan di dunia ini hanya Allah yang berkuasa ini kalau hidayah masuk itu begitu sebelum hidayah masuk itu hati itu gelap perasaannya yang berkuasa itu manusia yang berkuasa itu raja-raja yang berkuasa itu Amerika, China, Belanda, Jepang itu sebelum hidayah masuk dalam hati ketika hidayah masuk dalam hati orang itu faham oh ternyata ini manusia itu tidak berkuasa yang menciptakan manusialah yang berkuasa kalau manusia ini kuasa tidak ada manusia mati nyatanya manusia itu mati semua menunjukkan manusia tidak berkuasa manusia itu lahir dari perut ibu dari tempat kencing dalam keadaan lemah tidak punya kekuatan apa-apa begitu juga dalam kehidupan sehari-sehari ini manusia itu juga serba lemah sangat lemah duduk agak lama gitu aja sudah capek tidur lama juga gak kuat makan terlalu banyak perut sakit melet terlalu lama ngantuk hidup terlalu lama tua manusia sangat lemah sekali tetapi kalau ketika hidayah ini belum masuk dalam hati perasaannya kuat manusia itu manusia itu hebat kenapa ini? karena hati gelap manusia hebat kalau hidayah masuk adalah manusia itu gak ada apa-apa tidak punya kekuasaan apa-apa ketika hidayah ini belum masuk maka hati ini perasaannya dunia ini besar hebat dunia ini tapi setelah hidayah itu masuk dalam hati dunia ini kecil akhirat yang besar dunia ini sebentar harus mampir ngumbi gak pantas dicita-citakan gak pantas dibangga-banggakan akhiratlah yang besar yang kekal abadi yang selama-lamanya kalau hidayah ini masuk dalam hati semulaikan orang itu akan punya kefahaman dan punya keyakinan yang paling menguntungkan untuk orang hidup ini satu aja taat kepada Allah yang paling bahaya dalam kehidupan ini satu aja maksiat kepada Allah gak ada perkara lebih bahaya yang lebih maksiat bahayanya maksiat ini lebih bahaya dari penyakit-penyakit dari racun-racun kalau kamu itu kena penyakit maka kamu itu berarti berhadapan dengan penyakit tapi kalau kamu itu maksiat berarti kamu ini musuhan dengan pencipta alam semesta apa gak bahaya itu kalau bahayanya seluruh penyakit bahayanya seluruh bahaya bahayanya seluruh senjata bahayanya seluruh racun bahayanya marahnya raja-raja marahnya manusia marahnya teman marahnya mertua marahnya istri marahnya jin marahnya setan semua dikumpulkan jadi satu itu gak ada apa-apa dibandingkan dengan bahayanya marahnya Allah SWT ini kalau orang itu ada hidayah itu paham perkara ini sehingga kalau dia ini berbuat maksiat itu nangis khawatir dimarahi oleh Allah gak ada habis-habisnya marahnya gak ada habis-habisnya nangisnya seperti Nabi Allah SWT pernah berbuat salah sekali itu pun tidak sengaja karena lupa sama sekali tidak sengaja tapi beliau nangis bertahun-tahun sangking takutnya karena beliau faham bahayanya marahnya Allah itu bahaya betul dan kalau orang itu dapat hidayah itu merasa bahwa taat kepada Allah itu betul-betul-betul sangat-sangat menguntungkan sehingga kalau dia taat kepada Allah itu gembira seneng syukur merasa sangat beruntung bagaimana tidak sedangkan dia ini taat kepada pencipta alam semesta pengawasa dunia akhirat yang maha kuasa yang maha rahman yang maha rahim yang maha kaya yang maha hebat segala-galanya kemuliaikan Allah SWT ini kalau hidayah masuk di dalam hati dan hidayah ini bertingkat-tingkat kemuliaikan tingkatan pertama orang itu paham yakin bahwa yang berhak disembahannya Allah dan bahwa baginda Muhammad adalah utusan Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini hidayah tingkat pertama setelah dia syahadat perlu hidayah lagi sehingga dia itu bisa seneng sholat perlu hidayah ini kalau tidak dikasih hidayah oleh Allah sudah syahadat juga tidak mau sholat ataupun sholat dengan males sehingga sholatnya itu digambarkan Nabi seperti gumbel bosok habis sholat habis sholat sholatnya itu dihantemkan ke kepalanya sendiri seperti gumbel sholat ngantuk bahaya nah itu kalau tidak dapat hidayah itu begitu itu kalau tidak dapat hidayah maka sholat itu hina dan barang siapa yang menghinakan sholat maka dia adalah orang hina di sisi Allah setelah sholat perlu hidayah lagi supaya sholatnya bisa khusyuk perlu hidayah supaya sholatnya bisa istiqomah perlu hidayah terus perlu hidayah supaya bisa puasa perlu hidayah supaya bisa zakat perlu hidayah kalau tidak ada hidayah suruh puasa tidak mau kenapa puasa-puasa bikin lapar saja tapi kalau sudah dapat hidayah paham dia puasa ini amalan disintai oleh Allah bau mulutnya orang puasa lebih wangi di sisi Allah melebih minyak kasturi kalau belum dapat hidayah zakat itu berat sudah kerja mati-matian dikasihkan orang nah gak mau zakat gak mau tapi kalau sudah dapat hidayah ini hartanya Allah milik Allah saya hamba Allah mengeluarkan zakat itu dengan gembira dengan senang setiap amalan perlu hidayah haji perlu hidayah umroh perlu hidayah zikir perlu hidayah mencari ilmu perlu hidayah perlu hidayah semua kalau gak dikasih hidayah oleh Allah mencari ilmu juga gak mau untuk apa ilmu agama ilmu-ilmu dunia belajar mengenai dunia dianggap besar tapi ilmu agama ilmunya para nabi para rasul dianggap kecil ketika belum dapat hidayah setelah dapat hidayah oh ini ilmu besar ilmu agama ini ilmu yang dibawa para nabi ilmu dunia itu kecil dunia itu sendiri kecil dunia ini dikatakan nabi seperti sayap nyamuk kecil dibandingkan akhirat kecil orang itu menganggap dunia besar ketika belum tahu akhirat ketika sudah tahu akhirat dunia ini kecil ini perlu hidayah untuk punya kefahaman seperti ini untuk amal agama kita perlu hidayah dan belum cukup setelah amal agama kita perlu mendakwahkan agama ini tapi ini perlu hidayah kalau orang tidak dapat hidayah suruh dakwah yang tidak mau dakwah badannya sendiri masih jelek kok dakwah tapi kalau orang sudah dapat hidayah justru kita masih jelek itu kita harus dakwah supaya kita jadi baik kalau kita mau memikirkan umat ingin perbaikan umat maka kita sendiri akan mudah jadi baik kalau orang sudah dapat hidayah ngajak orang itu seneng gitu karena kalau ngajak orang berarti kita sayang sama umat kalau sayang sama umat disayangi oleh Allah ini penuh hidayah dan dakwah ini juga tingkat-tingkat hidayahnya itu ada orang pokoknya saya dakwah untuk pesantren saya saja saya dakwah untuk kampung saya saja saya ingin dakwah untuk negeri saya saja memulai kan Allah supaya kita ini bisa dakwah seperti Rasulullah dulu dakwah seluruh alam perlu hidayah ini kalau sudah hidayah masuk hidayah dakwah itu masuk maka orang itu akan paham dakwah itu harus seluruh alam dan dakwah seluruh alam itu tidak sulit mudah justru dakwah hanya untuk satu kampung saja itu malah sulit kalau dakwah itu seluruh alam malah mudah dakwah itu seperti orang jualan tahu kalau kamu jualan tahu ada peraturan kamu jualan tahu hanya ditembora saja ketemenggungan tidak boleh kan malah sulit semua malah nanti tahunya bisa bosok kalau orang temboro tidak mau beli tapi ketika kamu jual tahu kemana saja boleh seluruh dunia oh tambah mudah begitu juga dakwah dakwah itu kalau satu daerah saja itu malah sulit dakwah seluruh alam itu jadinya malah mudah betul enggak semelekan iya semelekan seperti kemarin itu datang jamah dari India ke sini datang jamah dari Perancis datang jamah dari macam-macam negara ya kan maka kita jadi ikut semangat coba kalau dakwah itu yang dakwah orang Jawa dok gitu lama-lama juga lemes semelekan bulat-balik ketemui rung pesek itu kalau dakwah ada Arab ada Belandanya ada Cinanya ada orang hitam ada orang putih nya maka kita jadi semangat tapi dalam dakwah seluruh alam sulit tidak dakwah seluruh alam itu mudah nyatanya Rasulullah itu di Rasulullah s.a.w. di Madinah tapi agama sampai ditemburu dulu tidak ada kereta api tidak ada mobil tidak ada pesawat kok bisa menunjukkan dakwah seluruh alam itu mudah tidak harus ada kapal tidak harus ada mobil tidak harus ada pesawat zaman nanti tidak ada apa-apa agama sampai kemana-mana seluruh dunia menunjukkan dakwah seluruh dunia itu mudah dijelaskan sama Syekh Muhammad Elias dakwah seluruh dunia itu caranya bagaimana tiap hari puter di sekitar mesjid dua setengah jam bicara kepada semua orang bahwa agama ini penting dan untuk hidupkan agama kita harus menyiapkan waktu untuk agama siapa siap dua setengah jam puter tiap hari lama lama dua setengah jam dari tiga hari lama lama empat bulan lama lama dalam negeri luar negeri seluruh alam seluruh alam itu dimulai dari dua setengah jam setengah jam juga boleh satu jam juga boleh insya Allah mudah ini mudah tapi semua orang sekarang itu sambat mengeluh amal agama zaman sekarang itu sulit zaman sudah zaman gila zaman gendeng kalau tidak ikut gendeng tidak kebahagiaan sulit zaman sekarang itu amal agama sebetulnya tidak sulit Allah mengatakan Nabi mengatakan inah adina yusrun yuridubikum yusra wajay yuridubikum usra agama itu mudah diceritakan dalam Quran mudah Nabi mengatakan agama ini mudah kok sekarang semua orang mengatakan agama sulit itu kenapa karena caranya belum tahu naik sepeda itu mudah apa sulit mudah apa sulit mudah kalau sudah mau latihan kalau belum latihan naik ambruk naik ambruk enggak ada cagaannya bagaimana enggak ambruk banyak cuma dua disuruh berdiri ya mesti ambruk kamu belum latihan kok mesti mesti nanti kalau kamu mau latihan tiga hari aja sudah bisa kemana-mana enggak usah dikasih cagaan juga sudah jalan begitu juga semua sekarang ini orang suruh amal agama sulit kalau saya punya uang dicagai uang ya saya bisa amal agama kalau saya dicagai politik ya bisa amal agama kalau saya dicagai pak lurah bisa amal agama kalau saya dicagai tamir majid baru bisa amal agama kalau saya padahal itu amal agama itu tidak perlu dicagai cepat keluar tiga hari nanti terus enam empat puluh hari terus lima empat bulan insyaallah dikit-dikit nanti lama-lama amal agama itu mudah ternyata insyaallah dikenapa amal agama itu sulit karena tidak tahu caranya bagaimana kalau tidak tahu caranya ternyata mudah di tengah-tengah negara kafir kayak di Inggris bisa wujud kampung-kampung Islam bisa berdiri mejid-mejid sekarang di London ada mejid kapasitas 70 ribu orang ini dari temboro sudah mau dibentuk jamaah masurot ke London tapi belum berangkat sekarang tapi ntar lagi insyaallah biar tahu itu ternyata itu disana itu mati Islam tidak punya kekuasaan tidak punya apa-apa tapi ketika umat ini menjalankan amal agama itu dengan tertib yang benar bisa hidup di London bisa hidup agama di Perancis bisa hidup agama di Amerika masa tidak bisa hidup di Yungke bisa gak pikir-kirak pakai syarat mau latihan mau latihan ini melekan namanya berenang itu sulit melekan asalkan ada air mau latihan sedikit insyaallah juga bisa kalau belum latihan orang kalau disuruh mencebur ke kolam apa saya ini kordok apa ya gak bisa mesti tenggelam mati saya eh jangan begitu latihan dikit gitu loh tangannya digerak-gerakkan kakinya digerak-gerakkan latihan pertama kali ya lep begitu kedua kali lep lama-lama terus bisa mengapung ngambang nah itu kalau kira-kira itu ada ada kolam berenang terus ada mau latihan tempatnya ditemboro bisa gak bisa gak kira-kira kalau mau latihan bisa insyaallah dengan izin Allah lah kalau kolamnya ada di Amerika sana kira-kira bisa gak bisa lah kalau kolamnya di Madura bisa gak kira-kira sama aja tapi pakai syarat ada kolamnya dan ada airnya juga loh ini kolam dok gak ada airnya terus mau latihan cuma gitu aja tapi kalau gak mau latihan dan gak ada kolam dimana saja yang gak bisa nah ini untuk memahami perkara ini perlu hidayah cuma lain kan perlu hidayah kalau hidayah itu masuk dalam hati oh ternyata amalka agama ini bisa dimana saja lah tamir majid gak boleh lah untuk untuk dakwah gak boleh Rasulullah dulu tidak punya majid ada majid majidil haram tamirnya juga gak boleh tamirnya Abu Jahal gak boleh tapi agama tetap jalan agama tetap jalan jadi masalahnya itu kita ini harus pakai tertip yang benar kalau pakai tertip yang benar dimana saja kapan saja agama itu mudah kata Syahatul Wahab Hafizullah amal agama enggak makan agama itu dimana saja mudah pakai syarat pakai syarat kamu harus bersama Allah kalau kamu bersama Allah walaupun di tengah laut walaupun di dalam hutan walaupun di kampung di kota di Amerika di Cina di Belanda kamu akan bisa amal agama dan menghidupkan agama supaya orang itu bersama Allah itu bagaimana caranya kalau imannya lurus amalnya lurus ditambah lagi dia punya perjuangan yang lurus pula imannya lurus amalnya lurus berjuang dengan cara yang lurus maka kamu akan dibersamai dengan pertolongan Allah kamu dimana saja akan dibarengi dengan pertolongan Allah iman lurus amal lurus berjuang dengan cara yang lurus insyaallah malah kan